Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mencoba untuk membawakan suatu materi Yang sebetulnya merupakan bagian dari kegiatan atau aktivitas kita setiap hari Apa yang sudah menjadi panduan, apa yang sudah menjadi guidance untuk kita melaksanakan kegiatan hidup kita sehari-hari Jadi lebih kepada sesuatu yang sifatnya bukan ilmu pengetahuan namun lebih kepada ilmu sosial Kenapa materi bisnis etika ini saya angkat? Karena ini merupakan sesuatu yang penting dan kadang sering dilupakan oleh siapapun juga yang menjadi pelaku usaha dalam situasi-situasi tertentu Sehingga banyak mengabaikan hal-hal yang sifatnya normatif Sehingga menjadi kehilangan peluang atau justru gagal mendapatkan kesempatan untuk bisa lebih maju Bahwa etika bisnis merupakan suatu studi yang mempelajari tentang aspek-aspek moral dari kegiatan ekonomi dan bisnis Artinya adalah bagaimana setiap individu itu bisa melakukan kegiatan ekonomi dan bisnis Berdasarkan norma-norma dan moralitas yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari Untuk membangun suatu kerjasama kita harus mengedepankan mutualtas atau rasa percaya yang mutual Dimana kita harus saling menghormati, saling mematuhi apa yang menjadi komitmen Maupun apa yang sudah menjadi bagian dari perjanjian yang sudah kita tentukan bersama dengan para stakeholder Di slide ini kita lihat bahwa saya tampilkan garis besar Apa yang menjadi prinsip-prinsip penting lainnya yang terkait dengan etika bisnis Kalau kita lihat di sini semua sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal yaitu morality dan normatif Ketika kita bicara tentang prinsip kejujuran artinya kita harus bisa jujur dengan semua pihak Termasuk dengan usaha yang kita jalankan sendiri Kita masuk kepada bagian tujuan etika bisnis Ketika kita bicara tentang tujuan etika bisnis Ini sebetulnya tidak lepas dari apa yang sudah pernah disampaikan oleh Pak Ruji di dalam materi branding Tujuan etika bisnis itu adalah bagaimana kita bisa melakukan brand behavior kita di dalam aktivitas kita sehari-hari Ini kan lebih kepada menjaga aktivitas kita supaya tidak keluar dari aspek-aspek yang baik dan tidak Jadi memang tujuannya sama dengan tujuan kita melakukan usaha yaitu bisa mendapatkan keuntungan namun dengan cara-cara yang baik dan benar Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa membuat batasan atau bisa menentukan bagian tanggung jawab dari para stakeholder sesuai dengan fungsinya masing-masing Kenapa harus dibatasi? Kalau tidak dibatasi ini akan terjadi overlap sehingga akan tumpang tinggi antara tanggung jawab satu bagian dengan bagian lain Dan ini rawan terjadi benturan atau irisan yang bisa menimbulkan hal-hal negatif karena adanya kesalahpahaman atau perbedaan persepsi Manfaat etika bisnis kepada kita selaku pengusaha dan individu Tentunya apabila kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kegiatan usaha kita Nilai moral, norma maupun perilaku kita dan para stakeholder kita juga akan menjadi lebih baik Ini sudah dibuktikan dengan studi-studi yang tadi saya sampaikan di awal Sudah ada penelitiannya dan sangat bermanfaat bagi kelangsungan bisnis suatu usaha atau entitas Konsep kan siapa saja kan mungkin bisa tercetus konsep yang sama ya Tapi selama konsep itu belum di hak intelektual kan, di HKI kan kan gak masalah kan ya Pak? Maksudnya ini pencurian yang konsep itu yang saya... Ya jadi begini, yang dimaksud pencurian secara konseptual disini adalah ketika Mbak Ira sedang, katakanlah sedang berdiskusi nih Dengan teman-teman crafter misalnya, ya tiba-tiba terlalu ntar saya punya gagasan, saya punya ide, saya punya konsep ingin membuat ini Membuat sesuatu produk misalnya, gitu memang baru bentuknya konsep nih, gitu Tapi tiba-tiba tanpa persetujuan, tanpa izin, konsep yang digagas oleh Mbak Ira itu dijalankan oleh orang yang Mbak Ira sedang bicara Jadi, walaupun ini sifatnya masih gagasan, masih ide, masih konsep, sudah terlontar Kemudian dia jalankan duluan, gitu, tanpa izin Dia dapat konsep itu dari Mbak Ira kan ketika sedang berdiskusi Kemudian dia langsung menjalankan tanpa permisi, tanpa minta izin dulu sebelumnya Sementara Mbak Ira belum ngapa-ngapain, masih dalam bentuk konsep gagasan ide tadi Itu termasuk pencurian Dan itu jelas pelanggaran etika Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih